Halo teman-teman, video ini dibuat bermaksud hanya untuk menambah informasi dan pengalaman bermain PUBG Mobile kalian. Ambil sisi positifnya dan abaikan sisi negatifnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Halo guys, balik lagi dengan bad boy ofisial di game PUBG Mobile. Nah, sekarang bad boy balik lagi akan membahas soal strategi gimana sih membegal jebatannya lebih ampuh dan lebih efektif ya. Jadi buat teman-teman yang baru mampir, silahkan tonton video bad boy sampai selesai ya teman-teman. Memang seringkali jembatan adalah tempat yang paling sering kita lewati ya, apalagi ketika zona tidak berpihak kepada tim kita. Nah, banyak sekali begal-begal yang akan menunggu di ujung jembatan. Disini bad boy akan memberikan tips, strategi, melawan begal, kemudian kita mendefeng atau kita yang jadi begal ya teman-teman. Jadi ada defend dan ada offense. Nah, disini bad boy tidak akan menjamin bahwa kalau kalian memakai tips ini akan 100% akan berhasil, bad boy tidak akan menjamin ya teman-teman. Jadi memang tergantung dengan skill aim kalian, kemudian tergantung dengan keberuntungan kalian juga. Kemudian disini bad boy akan memberikan strategi yang pertama adalah cara kita akan membegal. Kalian harus memakai dua mobil. Nah, disini bad boy ada dua mobil yang berwarna hitam dan orange. Yang warna orange ini akan berfungsi untuk menutupi mobil kita yang warna hitam. Karena kita perlu satu mobil lagi untuk berlari atau menuju zona ya ketika kita sudah menang war. Jadi mobil yang berwarna orange ini akan melindungi kalian dari arah belakang. Jadi kalian lebih aman dari arah belakang yang tidak bisa dibokong. Paling tidak ada yang menebek, melindungi kalian dari arah belakang yaitu pakai mobil orange ini. Jadi mobil orange ini akan menjadi korbannya ya. Mau diledakin, mau diapain, nggak apa-apa. Jadi kita masih untung satu mobil yaitu yang warna hitam. Oke, ketika kalian sudah di posisi seperti ini, kalian pastikan ya ini ada satu teman bad boy dari arah kanan juga. Jadi jangan arah kiri semua. Jadi ketika sudah di posisi seperti ini, pastikan tim kalian tidak diketahui musuh dulu ya. Jadi kita harus menunggu musuh yang akan lewat itu sekitar 50 meter di depan kita ya. Jadi kalau sudah agak lumayan dekat dengan kita, baru kita men-spray ya. Jadi ketika sudah agak dekat kita bisa langsung men-spray. Karena kalau musuh masih terlalu jauh, pasti dia akan berhenti. Jadi kemudian mobilnya musuh itu akan dibuat seperti TBN ya. Seperti untuk cover seperti ini yang di belakang bad boy. Jadi tunggu saja musuh itu agak lebih dekat. Kemudian kalian baru spray ya teman-teman atau baru tembak. Ini lebih efektif atau lebih ampuh jika kalian lebih praktekin di gameplay kalian. Dan bad boy ingetin lagi, disini bad boy hanya bermaksud meng-share ya. Hanya bermaksud meng-share. Jadi disini bad boy tidak akan menjamin, tidak bisa menjamin bahwa trik ini akan 100% berhasil kalau kalian pakai. Oke disini bad boy akan memberikan tips yang kedua. Yaitu ketika kita akan melawan begal ya. Nah pastikan kalau kalian menuju lokasi begalnya, kalian harus memanfaatkan bus seperti ini atau mobil yang sudah tidak dipakai seperti ini untuk melindungi arah depan kalian. Nah bad boy disini berjalan selalu membelakangi atau memakai mobil yang sudah mati ini untuk melindungi tim bad boy. Oke jadi ketika kalian sudah akan melawan begal, jadi jangan asal-asalan teman-teman. Nah disini bad boy sudah tahu anggap saja posisi musuh ada di depan bad boy yang di depannya lagi. Jadi truk ini berfungsi untuk meng-cover kita terlebih dahulu dan kita harus melawan begalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jangan asal kita langsung tabrak. Kita harus mencari cover-an dulu kemudian kita harus lawan dulu. Paling tidak pastikan mereka ada yang sudah terkena kendok satu player atau dua player lah. Baru kita bisa mengeras ya. Pastikan ada satu player kemudian ada dua player yang kendok lah. Jadi kita lebih efektif lah. Jadi kalau kalian ingin membegal seperti ini jangan asal-asalan teman-teman. Jadi banyak perhitungan juga, banyak mungkin mendiskusikan bersama tim kalian bagaimana baiknya. Karena membegal seperti ini atau melawan begal itu adalah memang tidak akan yang mau tidak mau harus kita lakukan ya teman-teman. Jadi so ya itulah teman-teman ya sedikit tips ya. Dua tips saja defense dan offense karena memang disini jembatan ini adalah tempat yang paling riskkan untuk kita lewati ya. Disini bad boy hanya bermaksud memberi apa ya informasi ya bahwa bad boy biasanya itu melewati jembatan memakai trik seperti ini. Dan buat teman-teman ya yang baru mampir ke channel bad boy silahkan tonton video bad boy lainnya dan jangan lupa subscribe channel bad boy. Dan bad boy sudah menyiapkan ya sedikit suplikan untuk kalian ya untuk kalian bisa pelajari sendiri. Disini bad boy sudah siapkan gameplay dari tim Eagle India ya. Tim squad Eagle India jadi ya buat kalian ya disini bad boy tidak akan menjamin bahwa strategi ini akan 100% berhasil kalau kalian praktekin. Jadi ya memang tergantung keberuntungan kalian dan skill kalian ya teman-teman. Jadi so sampai jumpa di next video. Thank you teman-teman. Mmh Oray 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati